Pengertian Bajaringan, Anda tentu sudah akrab atau sering mendengar kata bajaringan. Apa itu bajaringan? Bajaringan adalah suatu material bahan bangunan yang biasanya digunakan untuk konstruksi atap bangunan. Kanopi, pagar, partisi baik itu untuk rumah, gudang, tempat parkir, pabrik, maupun bangunan lainnya. Bajaringan pada umumnya terbentuk dari bahan dasar campuran antara seng dan aluminium serta material tambahan lainnya yang kemudian dibentuk sesuai dengan profil yang diinginkan. Penggunaan bajaringan menjadi semakin diminati sekarang ini selain karena keawetannya. Bajaringan juga dianggap lebih praktis daripada pada bahan konstruksi atap lainnya. Bahan dasar bajaringan adalah charbon steel. Charbon steel adalah baja yang terdiri dari elemen-elemen yang presentase maksimum selain bajanya sebagai berikut. 1,70% charbon 1,65% manganese 0,60% silikon 0,60% koper Aule ini kemudian diberi coating untuk melindungi bajaringan dari potensi korosi. Dengan kalimat penjelasan yang lebih simpel. Bajaringan terbuat galvalum yaitu material baja dengan pelapisan yang mengandung unsur karbon, aluminium dan zinc yang tahan terhadap korosi dan sesuai standar ISO. Profil atau bentuk bajaringan yang paling sering ditemukan atau dijual di pasaran adalah profil C dan profil Reng. Masing-masing profil mempunyai fungsi dan perilaku bahan yang berbeda-beda. Sedangkan kalau kita lihat berdasarkan dimensi atau ukurannya, setiap produsen pembuat bajaringan memiliki standar ukurannya masing-masing. Baik dari segi panjang, lebar, maupun tebalnya. Ukuran atau profil C yang sering digunakan pada rangka atap adalah 75 mm x 35 mm, 85 mm x 45 mm, dan 55 mm x 25 mm. Sedangkan untuk Reng. Profil yang digunakan biasanya berukuran 35 mm x 45 mm dan 45 mm x 55 mm. Ketebalan profil yang biasanya digunakan adalah 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, dan 1 mm. Dari sisi standar kualitas atau standar SNI, bajaringan setidaknya memiliki kekuatan lele minimum sebesar 550 MPa dan tegangan maksimum 550 MPa. Seiring dengan kemajuan teknologi yang digunakan, Kini mutu bajaringan juga semakin baik. Sudah semakin banyak produsen rangka atap bajaringan yang sesuai dengan standar SNI, standar nasional Indonesia. Jenis profil bentuk bajaringan. Nah buat Anda yang ingin menggunakan rangka bajaringan, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu jenis, bentuk dan ukuran bajaringan yang cocok untuk dipakai di konstruksi bangunan Anda. Inilah jenis-jenis bajaringan yang paling populer dipakai di Indonesia. 1. Profil Bajaringan Z Karena berbentuk seperti huruf Z, maka profil bajaringan ini dinamai profil Z. Profil bajaringan ini berfungsi sebagai profil utama dalam penyambungan, terutama untuk struktur kuda-kuda pada rangka atap. Titik berat profil ini berada pada bagian tengahnya. Membuat profil bajaringan ini dapat dengan mudah menyeimbangkan beban di kanan-kirinya. 2. Profil Bajaringan C Kenal, dan W Kedua profil bajaringan ini melengkapi fungsi sekaligus kekuatan profil bajaringan Z. Keduanya memiliki bentuk yang sama. Hanya saja profil W memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan profil C. Ketiga profil bajaringan ini Z, C, dan W berfungsi sebagai batang struktural yang memiliki ketebalan 0,8-1 mm. 3. Profil Bajaringan B Rang Pada rangka atap bajaringan diperlukan batang penahan pada bagian penutup atapnya Rang. Profil bajaringan B ini didesain lebih tipis dibandingkan profil bajaringan lainnya untuk dapat memenuhi fungsi tersebut. Mencari bajaringan terbaik memang tidaklah sulit di mana ada banyak pilihan merek bajaringan yang bisa kamu pilih. Di mana mencari bajaringan terbaik juga bisa langsung ditentukan dengan adanya logo SNI. Merek bajaringan yang berkualitas SNI di Indonesia. 1. Tasso 2. Alpha Prima 3. CBM 4. Cilegon Steel 5. Andal Prima 6. BMT Itu dia beberapa pilihan bajaringan terbaik dengan standar SNI yang bisa kamu pilih sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan. Di mana dengan hadirnya standar SNI yang dibawanya rasanya sudah cukup membuat merek tersebut menjadi pilihan terbaik karena hadir dengan standarisasi terbaik. Metode pengujian bajaringan Ada 3 metode pengujian yang biasa digunakan untuk mengukur kemampuan baja lapis Zinkalum dalam menghadapi korosi. 1. Uji penyemprotan larutan garam, salt spray testing Pengujian laboratorium ini mengacu pada metode pengujian ASTMB-117 dan AS-1580. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah 2.000 jam disemprot oleh larutan garam, Zinkalum tetap memiliki tampilan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan baja galvanis yang disemprot dengan larutan garam walaupun hanya selama 24 jam saja. 2. Uji wilayah pantai Tsevere Marine Exposure Setelah enam tahun diuji dengan cahaya langsung di wilayah pantai Belambi Point, baja galvanis sudah sangat kentara kehilangan lapisannya dan disertai pula oleh munculnya kerat merah pada lapisan teratasnya. Sedangkan Zinkalum masih tetap dalam kondisi yang baik tanpa sedikitpun tanda-tanda adanya korosi. 3. Uji lapangan Setelah 20 tahun terpasang di sebuah bangunan, tampak nyata bahwa atap yang terbuat dari Zinkalum masih dalam kondisi yang sangat baik sedangkan atap yang terbuat dari baja galvanis sudah menunjukkan munculnya karat merah yang signifikan. Dari hasil ketiga tes yang bisa dipertanggungjawabkan tersebut di atas menunjukkan bahwa Zinkalum yang diproduksi dengan mengacu pada Australian Standard AS 1397 dan Standard Indonesia SNI No. 07-4096.1996 adalah merupakan produk yang superior dalam menghadapi korosi apalagi jika dibandingkan dengan baja galvanis. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada kehilafan dalam berbagi ilmu baja ringannya. Jangan lupa like, share, dan komen apabila ada yang ingin ditanyakan. Sampai jumpa di video bagian 2.